di restoran kita menikah dulu cowok turki cari istri hai assalamualaikum merhaba besti online ketemu lagi dengan aku Trianasya Skin Anam Eden di Turki gimana besti kabar kalian hari ini di puasa terakhir masih sehat, masih semangat harus tetap sehat dan semangat ya hari ini besti kami mau buka di luar tapi ini bukannya gak cuma berdua jadi rame-rame kita ya karena diundang dari kantornya suami aku untuk buk ber bersama keluarga besar di tempat suami aku kerja nah kebetulan itu spesial banget sih aku bilang karena ini kemarin kan di tanggal 1 April itu memperingati hari anniversary kami yang pertama ya kan jadi niat kami berdua sama suami itu mau makan di tempat restoran kemarin waktu kita menikah dulu nah gak taunya hari ini kita diundang oleh si bos yang ada di kantor untuk makan buk ber rame-rame keluarga besar di tempat suami aku kerja kebetulan banget ya jadi rejeki banget jadi pas banget ya kejadiannya waktu menikah dulu sama buk ber sekarang ini nah itu suamiku udah keluar dari migros ada yang mau dibeli kopi sama toast egg make soalnya besok kita mau berangkat biasa lah ya udah mau mudik ini lebaran di rumah mertuaku jadi ritual tahunan jadi ritual tahunan kalau lebaran kita mudik ya bestie alah hasil jadinya hari ini bestie kita gak ngeluari duit untuk diner alhamdulillah dibayari oleh kantor lagi nanti kalian disana bisa lihat bestie view nya itu bagus banget ada sungai kecil aku akan kasih tunjuk nanti view di daerah restorannya itu ya ini buk ber sekaligus anniversary pernikahan kita tanpa bayar free sebelum ke restorannya mampir dulu sebentar bestie mau beli wortel sama kurut soalnya mertuaku ada pesan jadi ini lagi ada di toko wortel di pepasar itu terkenal wortelnya katanya lebih manis sih dibandingkan wortel-wortel dari daerah lain ini selain jual wortel ada juga jual jusnya itu segar banget kelihatannya bestie suamiku ada beli wortel itu 1 kilo atau 2 kilo gak tau nah yang hijau ini kacang untuk isian baklava bestie itu ada aneka variannya antep bestie ya bestie ya bestie sekalian juga itu beli terong kering sama paprika kering untuk mertuaku juga ini toko bumbu bumbu kering ada pasta nah ini ada okra bumbu kering jadi orang turki itu kalau buat stok makanan supaya tahan lama dikeringkan seperti ini ya bestie ada terong itu ada paprika ada cabai pedas nih ini ada buah ide buah unik yang pernah kupanen di dekat rumah juga itu ada pasta tomat salca namanya kalau yang ini dodolnya turki namanya jevesli sujuk teksturnya mirip banget memang dengan dodol cuma ditambah aja dengan aneka kacang-kacangan selain itu ada juga kurma manisan kering turkis delight lokum itu suamiku bayar dulu ya bestie ini ada bawang merah juga bestie ini bawang merahnya bener-bener merah di dalamnya tuh bukan yang putih toko kurunya udah mau tutup udah gelap kita baru belanja bestie yummy banget ini baklavanya bestie baklava basah sama baklava yang kering yang dingin wah yummy banget oke ini dia bestie belanjaan kita semuanya harus buru-buru ini soalnya udah ditunggu ini buru-buru ini ini bestie lihat itu bukitnya kayak ada bekas rumah jaman dulu wow kayak ada guanya di bypazar ini masih banyak ya bukit-bukitnya itu bekas rumah-rumah jaman dulu itu juga bestie tuh lihat tuh di tebingnya itu banyak banget kan udah rame bestie orang pada mau buka di restoran ini parkirannya tengah tuh udah mulai panjang juga happy anniversary akhirnya anniversary di restoran di restoran tempat kita menikah dulu restorannya ini view-nya cantik banget bestie aku akan tunjukkan sama kalian ya tapi buat bestie online yang udah subscribe yang udah mengikuti vlog internet pasti udah tahu lokasi ini buat kalian yang baru bergabung aku kasih lihat ya view disini let's go bestie hadi ke dalam ini dia ayo kita masuk ke dalam ini jalannya turunan ke bawah bestie ini dia bestie lokasinya estetik banget sih kalau aku bilang kalau menurut kalian gimana bestie nanti kalian bisa tulis di komen ya untuk daerah view-nya ini dapat nilai berapa nah ini para prianya lagi ngobrol ngumpul di luar bosnya suamiku sama temen-temen semua udah pada ngumpul karena ini para pria semua aku gak mungkin disini ya bestie ayo kita let's go masuk ke dalam hadi ke dalam ayo bestie kita masuk ke dalam udah rame nah ini pagian ibu-ibunya disini ini dia keluarga besar kantor tempat suami aku kerja ini anaknya Erdem ganteng banget pengunjung yang lain juga udah pada rame bestie full kalau untuk takjil ada kurma dan lokum cocolan roti ada madu dan saus tomat medonos gak ketinggalan zaitun hitam hijau ada juga salad timun roka dan kawan-kawannya wanita cantik ini istri Husten Habe yang baju kuning istri Mutu Habe yang baju putih istrinya si Big Plus itu Mehmet Habe yang ini istrinya Erdem dan istrinya Ardem seperti biasa orang Turki itu menu pembukanya corba yang ini tarhana corba corba itu kalau kita bilang di Indonesia mirip kayak sup lah ya cuman teksturnya agak sedikit kental-kental gimana gitu lagi asyik ngesut ternyata udah hazan besties lihat ini bunganya cantik banget eh ada kucing liar lagi makan rumput nah ini dia besties itu sungainya tapi gak gitu banyak airnya lihat kan view-nya cantik kan estetik banget ini aku ngesutnya sebentar aja ya besties soalnya waktunya mepet dengan waktu berbuka jadi nanti kalau habis buka aku shoot gak bakalan nampak soalnya gelap tuh sampai dijemput suami disuruh buka dulu ayo bestie kita buk ber dulu ya ini semua keluarga besar dari kantor tempat suami kerja ya sebenarnya ada dua lagi yang gak bisa hadir bestie engineering dari kutaya dan juga accounting dari nalahan mari makan dulu ya bestie wah pada lahap semua makan ya jujur li ini enak saatnya kita buka ya sekalian aku nge-review makanan di restoran ini menu pembukannya tarhana corba jujur li buat aku orang Indonesia tarhana corba ini nilainya B aja sih dicocol pake roti seperti biasa ciri khas orang Turki kalau makan itu satu piring berame-ame ya bestie jadi kalau kalian yang menikah dengan pria Turki jangan heran ya ini ada saladnya aku lebih suka makan salad sih lebih mirip kayak acar jadi enak ini kayak ada sausnya itu kelihatan enak sih aku mau coba juga sausnya enak bestie kalau untuk menu utama yang kemarin aku pesan paha kambing lengkap dengan nasi dan juga kondimen-kondimen lain ya harganya lumayan mahal bestie yang aku pesan mumpung gratis kuzu tander kuzu tander ini dia bestie menu utamanya aduh lokum cobain lokumnya dulu ya kayak marshmallow di dalamnya lembut di dalam tapi tetap bestie manis banget kayak aku ini ya bestie kebersamaan halal bil halal buk ber di saat ramadhan jadi udah pada kenal ya sama keluarga besar di kantor suami kerja uh sayang banget bestie hari ini putrinya Mutluwabi gak ikut padahal dia cantik banget jadi gak kelihatan ini orderan suamiku kayaknya endul juga nih ayo bestie makan dulu punya aku daging kambing punya suamiku daging sapi menu yang aku order ini namanya kuzu tander bestie kalau suamiku verenda et ku vet daun rohkanya untuk lalapannya panceng-panceng banget bestie daging kambingnya empuk enak bumbunya juga lumayan berasa dan meresap sampai ke dalam bestie untuk dessertnya ini ada semangka tapi semangkanya gak merah bestie agak pucat ini ada ekmek adaya gulac gulac the first time i see this gulac suamiku nyobain ekmek adaya bestie aku udah pernah makan si ekmek adaya what is that gulac aku belum pernah makan ini aku mau coba dulu ya bestie ini gulac teksturnya mirip kayak ini putih seperti kapas misu misu sausnya yang putih ini susu toppingnya dia kasih menurut aku gak terlalu enak bestie 1 sampai 10 6 tapi tadi menu utamanya kambing tadi enak 1 sampai 10 aku kasih nilai 9 suamiku suka ya iyalah orang namanya makanan turki kalau untuk orang indonesia aku kasih nilai 6 ini ekmek adaya dikasih sirup gula pokoknya makanan turki itu ciri tasnya sirup gula disiram sama sirup gula manis banget ini udah siap makan pada merokok semua di luar bapak-bapaknya tinggal istri-istrinya aja ternyata gedungnya udah dirombak sama ownernya bestie kemarin kita nikahnya itu di atas sebelah sana itu tapi yang bagian atas sekarang udah ditutup tinggal yang bagian bawahnya ini aja terus agak dirombak diperbesar sedikit ruangannya untuk mengenang 1 tahun anniversary pernikahan kita dulu aku sedikit cerita ya bestie jadi dulu pernikahan kami itu dibiayai oleh kantor tadinya kami mau biaya sendiri sih tapi gak sangka dapat hadiah banyak banget kantor yang membiayai semua jadi kami free bukan hanya itu aja bestie ternyata kami masih dapat hadiah lagi bedroom shot semua lengkap tempat tidur berserta lemarinya terus dari teman-teman yang lain ada kasih microwave ada yang kasih emas Alhamdulillah pokoknya banyak banget hadiahnya kami cuma duduk manis aja mau pulang bestie gak terasa kita sudah hampir 3 jam satu persatu mulai pada pulang ini yang pertama pulang mutlu abi dan istrinya kami disini gak punya banyak teman bestie hanya beberapa aja kalau menurut aku sekarang itu gak perlu banyak teman biar sikit yang penting berkualitas saling bantu saling support bukan saling gibah ya kalau yang ini anak husin abi yang baru aja tamat SMA ntar lagi mau lanjutkan kuliah ke munits jerman bestie bahasa inggrisnya lancar banget kayak air lihat ini bestie waitressnya habis kerja bisa makan ya enak banget ya waitress di turki bisa makan di tempatnya bukan di dapur ini istrinya pada cipika-cipiki dulu sebelum pulang lanjut lagi yang pulang ini bestie Ardem dan Erdem mereka ini kakak beradik ya jujur li bestie meskipun aku gak bisa bahasa turki aku gak ngerti apa yang mereka bicarakan yang translate cuma suamiku tapi bener ini semua akrab banget udah kayak keluarga bersyukur deh punya teman sahabat yang saling support kayak begini bosnya suamiku juga baik banget orangnya pria turki ini lagi cari jodoh cus buruan lanjut bestie yang trip ketiga kami harus pulang karena ini udah malem ini Husin Abi bos yang kedua juga baik banget katanya kalau kita punya masalah kalian bisa telepon aku anggap aja ini aku abangmu disini katanya sama aku aduh berasa terlindungi aku disini bestie alhamdulillah si bos yang pertama juga baik banget bestie dia selalu bilang kalau ada yang kurang di rumah hubungi aku ya ayo bestie kita pulang dulu si bos masih di dalam tuh let's go gimana bestie menurut kalian tempatnya lokasinya cantik kan tadi ada temen suamiku yang nyari pasangan nyari istri warga negara Indonesia karena ngeliat kami karena ngeliat suamiku punya istri Indonesia jadi temen suamiku tadi bilang kalau ada wanita Indonesia yang ingin menikah cus hubungi aku so buat kalian bestie online yang masih single buruan oke bestie kita pulang salahnya udah malam jadi bukit disini gak keliatan lagi kalau kalian tonton di awal tadi udah keliatan ya bukitnya bagus banget viewnya disini juga cantik oke bestie sampai disini dulu ya jangan lupa subscribe like share dan komen aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video aku yang berikutnya tadi kita udah makan udah jalan-jalan ke bayi pasar sebentar beli hauch wortel sekarang saatnya pulang aku udah kenyang banget bestie ayo kita pulang bye-bye thank you for watching tamang tamang oh iya bestie buat kalian yang udah mau mudik di plus H plus berapa sekarang ini kalau gak salah lebaran di hari Rabu ya di Indonesia sama juga di Turki jadi ini sekarang hari Sabtu-Sabtu Minggu Senin Selasa nah di H plus 3 ini aku ucapkan selamat mudik ya mudah-mudahan kalian sampai di tujuan dalam keadaan sehat walafiat begitu juga kami mohon doanya ya bestie karena hari ini nanti habis makan sahur kami akan mudik ke rumah mama mertua di Kusadase jadi tonton terus vlognya Trina Sesgin ya vlog mudik-mudik ritual tahunan kami keluarga Sesgin juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin bye-bye bestie kita ketemu nanti di Kusadase edisi lebaran ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati